Intro Pertumbuhan sektor manufaktur Indonesia terkolong rendah meskipun ekonomi tumbuh cukup tinggi. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintahan berikutnya yakni Prabowo Supianto dan Geperan Raka Buming Raka. Pertumbuhan sebesar 5,11% adalah yang tertinggi sejak kuartal 2 2023 atau 3 kuartal terakhir. Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bergerak di level historisnya yakni 5%. Industri pengolahan tumbuh 4,13% atau YOY pada kuartal 1 2024 atau di bawah pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB nasional. Kontribusi industri pengolahan ke PDB tercatat 19,28%. Pertumbuhan industri pengolahan masih ditopang oleh industri makanan dan minuman selama momen Ramadan dan Lebaran serta kencangnya industri logam dasar. Industri pengolahan masih menjadi tonggak PDB Indonesia karena secara distribusi atau porsinya merupakan yang paling besar yakni 19,28% dari keseluruhan PDB atas dasar harga berlaku atau ADHB. PDB ADHB kuartal 1 2024 tercatat sebesar 5,288,3 triliun rupiah. Sementara industri pengolahan menyokong dengan besaran 19,6 triliun rupiah. Angka tersebut lebih besar jika dibandingkan kuartal 1 2023 yang hanya sebesar 941,6 triliun rupiah maupun kuartal 4 2023 yang hanya sejumlah 10,11,9 triliun rupiah. Untuk diketahui, industri pengolahan merupakan kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi atau setengah jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir. Termasuk dalam kegiatan ini adalah jasa industri atau maklon dan pekerjaan perakitan atau sembeling. Kinerja industri pengolahan atau manufaktur yang mulai membaik ini pada akhirnya mampu membawa Indonesia untuk masuk 10 besar penyumbang produk manufaktur dunia yang sekaligus satu-satunya negara ASEAN di dalam daftar tersebut. Berdasarkan publikasi safeguardglobal.com, Indonesia berkontribusi sebesar 1,4% kepada produk manufaktur global. Posisi prestisius ini merupakan kenaikan yang berarti karena pada 4 tahun yang lalu Indonesia masih berada di posisi 16. Kendati produk manufaktur Indonesia masih berkembang tetapi laju pertumbuhannya dalam tren perlambatan. Kontribusi manufaktur terhadap PDB juga mengecil. Padahal manufaktur menjadi kunci bagi sebuah negara untuk menjadi industri maju, meningkatkan PDB per kapita, hingga menyediakan lapangan kerja formal. Data BPS menunjukkan beberapa sektor masih terkontraksi pada kuartal 1 2024 seperti subsektor industri karet, alat angkutan, setelah mesin, dan perlengkapan. Sektor-sektor yang menyumbang banyak tenaga kerja juga tumbuh rendah yakni industri alas kaki dan pakaian jadi ataupun furnitor. Selama pemerintah Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi, porsi industri pengolahan terhadap keseluruhan PDB relatif lebih rendah dibandingkan presiden-presiden sebelumnya. Jika melihat data BPS pada 2001 hingga 2004, rata-rata pertumbuhan manufaktur Republik Indonesia mencapai 5,3 persen di era Mbegawati. Rata-rata pertumbuhan tersebut jauh di atas satu dekade era SBI dan Jokowi yang masing-masing mencapai 4,7 persen dan 3,6 persen. Kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB terus menurun dari 26,5 persen pada periode SBI term 1 menjadi 21,5 persen di era Jokowi term 2. Dikutip dari laporan Indonesia Economic Outlet K1 2024 yang dirilis oleh Universitas Indonesia atau UI, sektor manufaktur memiliki porsi yang cukup besar terhadap PDB pada periode Presiden Mekawati sebesar 27,93 persen. Kemudian mengalami penurunan menjadi 26,5 persen pada periode pertama Presiden Susilo Bambang Yudhoyonal SBI dan kembali menurun menjadi 22,42 persen pada periode kedua Presiden SBI. Trend depresiasi ini kembali terjadi pada periode pertama Presiden Jokowi mencabat yakni menjadi 22,2 persen dan dilanjutkan menurun menjadi 21,15 persen di periode kedua dengan tidak melibatkan periode 2020 dan 2021 akibat pandemi COVID-19. Nilai tambah manufaktur era Presiden Jokowi pun terpantau paling rendah jika dibandingkan Presiden Mekawati dan Presiden SBI. Dengan menggunakan rasio output terhadap tenaga kerja sebagai proksi produktivitas tenaga kerja, pemerintah Presiden Jokowi belum menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam aspek ini. Presiden Mekawati sejak 2000 hingga 2004 mampu memberikan nilai tambah terhadap produksi sebesar 43,94 persen. Penurunan terjadi pada era Presiden SBI selama memimpin sejak 2004 hingga 2014 menjadi 41,64 persen dan dilanjutkan menurun pada era Presiden Jokowi dari 2014 hingga 2020 yakni hanya 39,12 persen. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, periode pertama pemerintah Presiden Jokowi ditandai dengan produktivitas tenaga kerja yang paling lambat meningkat dibandingkan dengan empat masa jabatan Presiden lainnya sejak tahun 2000 atau sekitar dua dekadai terakhir. Laju pertumbuhan industri pengolahan meskipun mengalami kenaikan 4,13 persen year-or-year pada kuartal 1 2024, namun angka ini merupakan yang terendah dalam setiap kuartal 1 setidaknya sejak 2022. Pada kuartal 1 2022, laju pertumbuhan industri pengolahan sebesar 5,7 persen year-or-year dan turun pada kuartal 1 2023 menjadi 4,43 persen. Menanggapi data yang lebih rendah dibandingkan tahun ke tahun sebelumnya, Bank Sentral Asia atau BCA lewat laporannya yang berjudul Investment, It's a regular day tomorrow mengatakan bahwa pertumbuhan yang ada saat ini terjadi pada industri padat modal dibandingkan dengan sektor padat karya. Oleh karena itu, pertumbuhan investasi yang kuat tidak selalu berarti terjadi pertumbuhan ke lapangan kerja. Sebagai catatan, investasi langsung tumbuh 22,1 persen year-or-year menjadi 401,5 triliun rupiah dengan penanaman modal asing atau FDI terakselerasi 15,5 persen year-or-year atau 204,4 triliun rupiah dan penanaman modal dalam negeri atau DDI tumbuh 29,7 persen year-or-year atau 197,1 triliun rupiah. Investasi yang bertumbuh ini kemungkinan besar sejalan dengan peningkatan proyek pemerintah atau proyek strategis nasional atau PSN dan Ibu Kota Baru atau IKN seiring dengan keinginan Presiden Jokowi di akhir masa jabatannya. Transisi ke pemerintahan baru mempercepat penyelesaian proyek-proyek infrastruktur sementara keberlanjutan kebijakan ke pemerintahan berikutnya akan mengurangi ketidakpastian ke depan. Menarik investasi manufaktur dan teknologi menjadi tantangan pemerintahan berikutnya mengingat Indonesia lebih tertinggal dibandingkan dengan negara tetangga di Asia. Sementara itu, investasi manufaktur kebanyakan masih di sektor padat modal yang membatasi penciptaan lapangan kerja. Terima kasih telah menonton!